hai hai semuanya assalamualaikum nah di video kali ini aku mau unboxing paketan aku yang dari shopee dan ini tuh pas banget udah datang semua untuk kali ini tuh aku belanja sedikit ya enggak terlalu banyak cuman beberapa dus aja nih nah ini tuh termasuk belanja bulanan aku karena kemarin tuh aku udah belanja di pasar sualayan hari-hari jadi belanja online-nya cuman sedikit dan nyarinya yang bener-bener dibutuhkan banget dan itu bener-bener stok tuh udah habis banget gitu ya sampai sabun aja udah di apa botolnya itu udah di isi air gitu sampai bener-bener udah habis banget nah disini mau aku langsung unboxing aja ya sini aku langsung aja buka kemarin tuh aku dari pasar sualayan gitu ya jadi tadinya tuh rencananya mau belanja di sana semua cuman ya itu harganya enggak memungkinkan aku kan nyarinya yang murah-murah gitu biasanya kan kalau pasal pasar sualayan itu ada banyak yang murah beli satu gratis satu tapi kan mungkin itu juga jarang ada sih ada yang begitu cuman kan enggak ini apa sih enggak semua jadi bukan yang kita dibutuh yang kita butuhkan gitu yang beli satu gratis tuh ada makanan seperti gratis apa gitu jadi aku beli yang jadi aku tuh beli yang aku keluarin aja kesini aku beli sampo sampo sabun mandi black boy sebenarnya kalau aku untuk untuk sampo untuk sebenarnya kalau untuk sampo ataupun untuk sabun aku sih yang mana aja ya yang yang termasuk murah gitulah ya ini sih 60-600 eh berapa sih 680 mili 68000 jadi shopee itu tuh gratis ongkir kan minimal kalau hari-hari biasa tuh minimal belanja 30.000 tuh gratis ongkir gitu tapi kalau ini kan kalau yang priongkir banget tuh nol-nol gitu minimal kita belanja 10.000 tapi gratis ongkirnya nol itu biasanya tanggal 11.11 gitu tanggal 25 gitu nah disini juga aku ada beli kecap kan kemarin kecap di pasar sualayan tuh yang ini tuh 29 atau berapa gitu cuma ini kan 21.000 aku tuh sering banget nih belanja ini tuh di Unilever ya Unilever kemarin aku lihat di pasar sualayan tuh sabun muka yang biasa aku beli kalau di shopee kan ini tuh aku beli cuman 21.000-20.000 gitu ya cuman di sana tuh 29.000 cuman emang emang iya ada peri ininya apa sih peri kayak seperti bedak gitu cuman aku jarang yang namanya pakai bedak tuh aku jarang nah ini pons ini cuman 25 apa 20.500 gitu kalau ngasih ini aku beli hembody juga ini 27.000 berapa gitu nah disini juga aku beli teh kemarin tuh teh di sana tuh mau aku beli mahal gitu satunya tuh kena 11.000 apa 10.000 gitu kan mahal ya kalau disini tuh aku beli cuman 7.000 berapa gitu nah disini aku beli teh nggak tahu ini tematik Oh ada-ada free ininya tuh ini kemarin aku tuh beli yang ini di sana tuh harganya 10.000 tapi aku nggak jadi aku kata aku beli online aja gitu yang lebih murah nyarinya murah-murah aja ini aku udah beli ini tapi ini juga dapat gratis ini enggak tahu sih nanti mau aku cobain gratisan tonggit tematik gitu ya udah aku cobain dulu ini juga aku coba mau coba yang rasa ini ini tuh nggak tahu apa gitu berasa ngga ngafe gitu disininya sih cuman aku belum pernah ngobain kalau ini oke jadi ini belanjaan aku yang di coppy udah aku bongkar semua nah kemarin tuh aku disana tuh ada beli ini nih beli gula sampai aku beli tiga karena kan yang warna kuning itu jarang gitu di Indomaret di Alpamaret juga nggak ada yang begini adanya yang putih gitu jadi aku tuh lebih suka yang ini jadi pas ke hari-hari kemarin tuh aku beli tiga ada kopi juga ini tuh nggak aku susun rapi karena kemarin tuh aku apa sih gimana ya cepet-cepet gitu ya nah disini ayah copot nah disini tuh aku susun aja ini kayak tempat sabun gitu ya nah disini juga aku ada beli ini sabun ciring nih kemarin tuh disana ada kemarin tuh disana tuh harganya Rp8.000 jadi nggak nyampe Rp10.000 ya lumayan lah ya kan lebih hemat gitu lebih hemat gitu loh ya lumayan ini juga aku ada stok tuh ini pewangi sebenernya pewangi tuh aku jarang pakai gitu ya paling buat apa ngepel apa buat ngepel pewangi tuh sebenernya aku jarang pakai paling pewangi buat nyetrika aja gitu cuman itu kemarin pas ada promo mau pinginnya beli aja gitu nggak tahu kenapa kalau sabun cuci piring aku sih nggak masalah yang apa yang penting murah gitu di sini aku susun dulu karena sampo masih ada belum belum apa karena sampo belum masih ada belum abis yang di tempatnya ini ditaruh aja juga tersingin aja dan untuk ini ini harus dituang selanjutnya udah habis nih odalnya juga nggak tahu saya belinya 160 gram tapi yang dikirim ke 110 gram baru ini nggak muat jadi ini harusnya taruhnya di bagian atas odol juga ini masih ada odol ini ada eh pas gini nah disini tuh teh tehnya itu mau aku taruh disini aja nah itu kan nggak muat ya disana teh itu nggak muat terus sini aja kecap juga mau ketawa disini aja jadi kemarin aku beli minyak ini tuh bener-bener harganya tuh tinggi banget loh serarang minyak bener-bener eh ampun banget yang biasanya kan paling berapa gitu lah ya ini sampai 33 34 bahkan ada yang 40.000 minyak aja bener-bener itu aku cuma beli satu aja kemarin nih siapa tahu ya lebih apa bisa ngirit gitu ya kemarin sih masih ada sisa kemarin sedikit lagi ya udah aku beli satu aja ini mau aku tuang aja langsung kalau untuk sabunnya nanti aja aku tuang soalnya yang tempatnya itu di airin kan jadi airnya belum habis begitulah ada yang sama enggak sih kalau sabunnya habis tuh jadi sayang gitu ya belum kebeli lagi dikasih air itu tapi tetep tapi tetep busanya kan masih banyak nah disini aku langsung aja nih ambil ini corong aku tuang minyaknya disini ini aku tuh beli tempat minyak tuh dulu ya karena tuh pingin gitu ya apa sih minyak nggak usah dipakai tempat yang lain gitu pakai tempat sendirinya gitu dulu masa juga apa susah banget gitu ya mau beli apa-apa juga susah banget bahkan kadang tuh pernah ya dulu tuh Hai sampai uang tuh nggak ada speserpun gitu bela-belain minjem ke orangtua gitu ya waktu dulu tuh waktu anak saya masih kecil gitu tapi sekarang ya Alhamdulillah gitu enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu kekurangan banget gitu ya ada sih ada tapi enggak banyak gitu cuman kalau dulu mah benar-benar gitu sengsara banget ya begitulah mungkin namanya apa roda kehidupan gitu kita kan enggak tahu ke depannya kayak gimana yang udah senang belum tentu senang terus kan yang susah ya belum tentu susah terus jadi ya tergantung dari kitanya intinya kalau kita mau berusaha mau kita semangat gitu insyaallah jalan emas lalu diberi kelancaran terus gitu nama juga kehidupan gitu ya kita harus kuat menjalani hal apapun itu resiko apapun itu kadang ya kalau dikirtain masa-masa dulu mah ingin gimana gitu walaupun sekarang juga masih ngontrak ya tetep aja kita harus nikmatin yang penting ikhlas sabar dan harus kuat oke jadi ini tuh sisa sedikit minyaknya enggak kutuang semua ntar itu bisa dipakai lagi segini ya oke jadi ini udah kutuang minyaknya kalau sabunnya nanti mau kutuangnya oke jadi ini minyaknya udah kutuang kalau untuk sabunnya tuh nanti aja soalnya yang di air ini kan masih banyak gitu oke terima kasih buat kalian yang sudah sempat-sempat nonton video ini sampai selesai dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support channel aku dari dulu sampai sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai selesai Terima kasih.